Perempuan berumah tangga, terutama mereka yang aktif di luar rumah, seringkali merasa jenuh dan ingin memiliki waktu santai bagi diri sendiri. Untuk menyiasatinya, kita simak liputan hasil kerja sama RCTI dan majalah Femina berikut ini. Ati adalah seorang wanita pekerja, namun dia juga ibu rumah tangga. Sehari-hari, Ati berkutat di depan komputer selama 8 jam. Seperti wanita lainnya yang bekerja, pekerjaan di kantor dan aktivitas rumah tangga sudah cukup memberi beban tersendiri. Lama-lama timbul kejenuhan dan kebutuhan untuk mempunyai waktu buat diri sendiri. Kalau perempuan sampai rumahnya itu anaknya masih teriak-teriak, masih apa, itu pasti lelah sekali. Tapi di sisi lain, tanggung jawab mereka sebagai seorang ibu kan nggak mungkin dong ya, mereka mengabaikan hal-hal seperti itu. Mereka akhirnya menjalani juga, jadi akhirnya secara fisik mereka juga tambah capek. Dan satu hal lagi mungkin mereka jadi merasa, kalau gitu waktu saya kapan ya buat diri saya sendiri. Menurut sekoloh Nini Wulandari, beban wanita bekerja apalagi di kota besar memang tidak ringan. Waktu yang dihabiskan tidak hanya saat bekerja di kantor, tetapi juga perjalanan ke kantor dan mengurus rumah tangga. Sebetulnya, berapa jam dalam sehari yang digunakan oleh rata-rata wanita di Jakarta, di Indonesia untuk bekerja, saya pikir cukup panjang ya. Tidak hanya jam kantor dari pagi sampai sore, sampai rumah masih kerja lagi. Mungkin yang tersisa cuma buat tidur aja. Untuk mengurangi stres, beberapa hal bisa dilakukan. Antara lain menyediakan waktu melakukan kegiatan yang menyenangkan sendiri. Bisa dilakukan di rumah atau di luar rumah. Psikolog menyarankan beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di luar rumah, seperti merawat diri di salon, meditasi, olahraga, semua kegiatan yang dilakukan sendiri. Di rumah pun, mereka masih bisa refreshing. Beberapa kegiatan sesuai minat bisa dilakukan. Di antaranya, membaca novel, mencoba resep baru, berkebun, dan menonton film favorit. Namun, Ati mengaku bahwa tidak mudah melakukan hal tersebut. Ketika berjalan-jalan sendiri, dia merasa tidak nyaman. Timbul rasa bersalah karena meluangkan waktu untuk diri sendiri. Sementara pekerjaan rumah masih belum selesai. Namun, hal ini dapat diatasi dengan manajemen waktu yang baik. Tatkala pekerjaan selesai, setidaknya rasa bersalah dapat dikurangi. Nah, balik lagi ke manajemen waktu. Kalau memang dia sudah bisa mengelola penyelesaian tugasnya dengan baik, secara realistis dia tetapkan target-target perharinya apa yang mau dia selesaikan, paling enggak dia pasti masih bisa menyisakan sedikit waktu untuk kesenangannya sendiri. Pada akhirnya, semua kembali pada bagaimana wanita mengatur waktu dan menjalannya dengan ikhlas. Segala sesuatu yang dilakukan dengan senang hati, hasilnya tentu akan baik juga. Marcelina Ika dan Narto Wiratmo melaporkan.